Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku Mat Peci sama Aci dan Oci banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang ke Mat Peci siapa si Mat Peci ini tiba-tiba sekarang banyak ditanyain oke inilah beberapa pertanyaan yang sering muncul sering keluar, sering ditanyakan oleh para netizen, para follower kami semua silahkan pertanyaan pertama waduh ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan, ya kenapa sih harus poligami Mat Peci kenapa bisa berpoligami kenapa Mat Peci berpoligami ya itu pertanyaannya akan dijawab dulu oleh aku enggak apa namanya Bapak tidak akan menjelaskan dulu siapakah Mat Peci itu gitu oh iya Mat Peci itu adalah M-A-T-P-E-T-I-H iya itu mah iya hurufnya maksudnya di E-J itu mah iya maksudnya sosok Mat Peci itu Mat Peci itu adalah orang Karawang lahir di Jatisari sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang sekarang tinggal Lici Kampek bersama dengan Aci dan Oci sudah mempunyai lima orang anak dari Aci dan Oci kemudian juga mempunyai usaha jualan jualan HP namanya nama tokoh HPnya Gumilar kemudian juga punya usaha ada usaha rumah makan namanya nama rumah makannya Mat Peci juga ya kemudian juga ada travel namanya Gumilar on the way kemudian ada juga rumah makan roti panggang kemudian ada juga fashion baju fashion anak kemudian juga ada galeri dosat kemudian juga ada minuman kekenian kemudian juga ada apa lagi ya banyaknya apa ya iya itu yang ingat Alhamdulillah semuanya memang mulai proses karena aku dari dulu emang senang usaha senang usaha senang berdagang dulu itu Mat Peci memulai usaha itu dari nol ya dulu aku sempat jadi supir angkot dulu sebelum nikah sama Aci ya jadi waktu masih muda lah habis keluar SMA Gujangan jadi supir angkot jualan es kelapa muda jualan sendal pinggir jalan jualan aksesoris perempuan jualan pulsa pinggir jalan yang kemudian aku sedih ya tapi Alhamdulillah prosesnya aku lalui aku jalani sempat bangkrut kemudian bangkit lagi sempat apa namanya jatuh bangun lah pokoknya seperti itu tapi bagaimanapun namanya usaha kalau tidak di geriyuh apa ya geriyuh what is the meaning of geriyuh geriyuh itu artinya dijalani pantang menyerah mentalnya harus kuat dan istikomah konsisten dan yang lebih penting adalah ridho dari orang tua seperti itu tadi mau jawab apa pertanyaannya kenapa bisa sampai berpoligami aku dan matpeci itu kan nikah udah cukup lama lebih dari 10 tahun 14 tahun ya hampir mau 15 tahun 15 tahun berarti kita pernikahan apa kalau 15 tahun apa kan kalau misalnya 25 tahun silver kalau 50 tahun gold berarti 15 tahun ya gak ada perunggu kali ya bronze medali kali ya aku sama papi alhamdulillah udah hampir mau 15 tahun pernikahan alhamdulillah sudah dikaruniai 4 orang anak kenapa sampai bisa matpeci berpoligasi agami karena aku merasa merasa papi ini udah cukup mampu udah sanggup lah udah sanggup gitu sebutnya udah sanggup gitu jadi aku berinisiatif mencarikan pendamping untuk istri keduanya papi gitu kan karena memang aku merasanya aku udah bahagia gitu kan aku lebih lebih ingin bahagia dan aku ingin mempunyai partner partner dalam hidup ibadah bareng-bareng untuk menggapai bahagia di dunia dan akhirat itu yang paling penting itu banyak-banyak banget pertanyaan follower-follower kita netizen lah terutama ya di tiktok di youtube banyak yang bilang itu disangkanya kok istri pertamanya mau sih katanya nyari yang buat istri keduanya gitu kan apa namanya itu kali katanya udah gak sanggup ya ngurus suaminya atau adanya juga yang bilang ngapain nyari partner katanya ngurus anak mah katanya tinggal cari aja ART ada yang ngomong gitu pi ada yang ngomong kayak gitu kan ya banyak lah pokoknya ya bukan maksudnya kesitu ya maksudnya gini loh sebenernya kita berdua sebelum sebelum papi menikah sama oci ya rumah tangga kita juga tidak ada masalah bener gak? tidak ada masalah karena kan anak anak ada udah empat itu kan ya tidak seperti yang netizen bayangkan maksudnya takutnya usaha juga udah berkembang ya usaha juga udah berkembang gitu kan takutnya netizen di luar sana beranggapan kan aku gak bisa ngurus suami katanya gitu kan atau aku dibilang aku udah bosen gitu kan emang bosen gimana gitu maksudnya gak seperti yang orang-orang bayangkan lah gitu ya kita rumah tangga normal selama kemarin tuh berapa belas tahun gitu kan sebelum nikah sama oci alhamdulillah ya kita baik-baik aja ya pi usaha juga udah berkembang jadi memang ini mah karena keridoan istri aku haci untuk mencari ridho Allah ya betul ya karena memang sejatinya kan namanya semua yang hidup di dunia ini kan pasti bakalan balik lagi ke Allah ya aku tidak pernah terpatri di dalam hati aku ya suami itu milik aku gitu enggak jadi papi itu ya milik Allah gitu jadi semua yang ada di dunia ini mau suami anak harta semuanya itu titipan Allah semua titipan Allah dan pasti bakalan kembali lagi sama Allah jadi apa ya hati ini tuh jangan terlalu menggenggam dunia gitu justru kalau misalkan hati ini terlalu menggenggam dunia berat nantinya ya berat ya kita dihisapnya juga berat gitu kan dan memang inisiatif untuk poligam ini memang dari Haci sendiri seperti itu ya Bang iya betul jadi ya itu awalnya kenapa kamu yang dipilih kenapa kenapa itu pertanyaan banyak banget ditanyain sama netizen sama follower kenapa aku memilih Oci jadi istri keduanya ayo papi kenapa gimana pi ya sebenarnya awalnya kan waktu itu mami kan menawarin ke papi kan ya iya betul mau poligami enggak gitu kan iya kayak gitu lah kasarnya bahasanya terus aku kan matpecu itu sempat nolak kan ya betul nolak terus kemudian beberapa tahun kemudian nawarin lagi terus kata aku aku gini misalnya nawarin silahkan tolong carikan saja calonnya perempuannya carikan saja sendiri seperti itu terus gimana caranya kenapa bisa milih oj-oj oj-oj ya awalnya aku kan minta sama papi papi awalnya menolak dan beberapa tahun kemudian aku tawarkan lagi kan ya kata papi yaudah sok cariin lah gitu kan ya memang kan sebaiknya kan kalau misalkan mau berpoligami kan harus istri pertamanya yang menyuruh dan mencarikan betul kan betul kan jadi pada saat itu aku ada beberapa list nama siapa aja tuh ada lah pokoknya ada si itu si ino si grandong si galeng si triton itu mah sapi oh sapi ya sapi itu mah bukan ini mah orang orang adalah sekitar 6 orang gitu kan 5-6 orang karena memang bukan oci aja kan pada saat itu interview ya iya interview oci tuh memang bener-bener gak tau banget kan maksudnya tuh gak tau ya oci cuman jelas sama teteh doang kan gitu kan waktu itu kan aku 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 whatsapp aku telepon makan yuk gitu ya makan dimana pokoknya makan aja yuk ikut sama teteh aku gak banyak menjelaskan pada saat itu gak banyak menjelaskan dan waktu pas kita ketemu apa yang waktu itu teteh bilang enggak pertemuan kedua kali kan baru ngomong sama yang pertama biasa aja cuma cari tau akibnya padanya gitu ini karan kiri iya gitu awal pertama cuma cari tau kehidupan oci iya aku kan sempet nanya gini kan waktu itu berdua ya papi ikut gak enggak papi gak ikut kita berdua aku gak ikutan akhirnya kita berdua kan ketemu ya waktu itu aku oci kan pas keluar baru keluar sekolah aku tanya dong kamu kegiatannya apa terus kamu punya pacar gak biasa aku udah menjurus menjurus itu jawabnya gimana waktu teteh nana-nana seperti itu iya jawab adanya udah putus berarti itu baru putus pisan iya baru putus enggak sih ada 4 harian semingguan lah baru putus aku baru tau ternyata serius waktu itu baru putus putus sama siapa putus sama siapa putus sama siapa mau tau atau mau tau banget kayak gitu kan yaudah akhirnya aku putus baru tau oh baru tau sekarang berarti baru tau sekarang ternyata mapek karena kan waktu itu kan enggak enggak kenal dulu kan cuman 7 hari kan kenalnya terus udah gitu gimana ya aku nanya kan mami kan nanya kan udah punya pacar belum gitu kan belum terus aku teteh sempet nanya inget kayak gini cik apa namanya ada niatan nikah muda enggak iya sempetnya ngejebak pertanyaan terus kamu jawab apa sih iya kata oci oci mau ngambang pacaran ah diputusin way gitu pengen nikah way terus teteh ngomong yaudah nih nikah sama aa aja ngomong apa udah nikah sama aa aja gitu kayak gitu waktu itu udah tau siapa yang suaminya enggak nikah sama aa aja gitu kan terus nyari tau kan oh suaminya teteh gitu langsung ngejauh aja sama teteh takut dibilang apa-apa gitu teteh bilang pelakon tapi teteh bukan lah iya teteh ngewa cik cik gak dibalas iya gak dibalas iya gak dibalas aku gak ikutan gak ikutan prosesnya gitu kan aku mah tidur terus kenapa yang dipilih kenapa kenapa dipilih sebelumnya sebelum aku memilih salah satu dari ke beberapa nama itu kan aku kan ya itu kan ngeinterview itu kan maksudnya mami tuh mami tuh pengen siang lolos kamu waktu itu nyogok enggak kan biasanya orang yang interview supaya terima kan nyogok aku ini ini nurut aku malah ngomong kayak gitu ya malah ngomong kaget ini obat dukun supaya kepilih tapi kan waktu itu dia kan enggak tahu kalau misalnya ada beberapa kan iya enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu ada daftar list enggak melis kenapa mau kenapa ya enggak tahu di pelet apa ya mengalir aja gitu mengalir maksudnya teh udah udah ngomong kayak gitu tuh ya asa jawab sama lo langsung jawab berarti waktu pas dia putus mungkin gini waktu pas putus aku tuh sholat sholat tahajud sebelum ketemu sama tete tuh asa capek bubukuhan ketahun-tahun udah halan gitu kan pengen nikah keluar sekolah gitu biar gak ada beban orang tua misalkan kita masih keluar sekolah gak apa-apa jadi beban keluarga nikah aja jadi gak beban orang tua kok sama sih selama itu jadi doanya terkabul ya iya berapa-apa itu suatu tete seluruh semua ya kan sudah ngomong kayak gitu tapi kan kamu gak mau dulu tadinya emang gak mau dibilang pelakor tapi sebenarnya mau ah gimana ya dilema dilema kan belum waktu itu gak tahu iya udah tahu belum tahu siapa orangnya maksudnya dilemanya kan dilemanya karena memang gak tahu orangnya gitu kan takutnya ini ngeprank gak sih ya tete gitu kan takutnya cuma ngeprank mana mungkin sih ada istri ke satu nyari istri ke dua kayak dipilam-pilam aja gitu gak mungkin nah itu kan oci kan tadi kan sama kan keluar SMA terus oci merasa ya itu gak mau jadi beban orang tua nah memang waktu itu pas kita ngobrol pi kan papi tahu sendiri ya papi juga kan waktu nikah sama mami kan mami baru keluar SMA kan dan mami itu kan anak-anak pertama anak pertama perempuan dan perempuan satu-satunya punya adik dua aku kan cowok semua aku tiga orang bersaudara aku anak pertama dan aku anak perempuan salah satunya dan aku merasa gini loh di usia saat itu punya adik cowok gitu kan aku perempuan aku berpikirnya seperti ini jadi ah perempuan mah mau sekolah tinggi-tinggi oke gitu kan akhirnya kan masuknya ke dapur-dapur juga gitu kan maksudnya kan ke situ jatur-gasur sumur ya itu lah ya gitu maksudnya perempuan mah mau sekolah tinggi-tinggi juga kan jadi pemikiran masih primitif bukan primitif ya itu primitif namanya orang masih berpikir tentang seperti itu sementara orang-orang udah pada naik ke bulan masih berpikir tentang ah nanti juga ke dapur itu yang ada punya mau maju tapi kan sekarang kan hasilnya alhamdulillah iya 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 berarti harus bersyukur gitu reaksinya kore aku penta gitu bukan gara gimana jadi reaksinya gimana reaksinya ya kaget kayak campur lah campur-campur aduh gitu reaksinya es campur iya lebih enak pengen es campur kagetnya itu kaget apa sih kaget pas kan diajak teteh makan nih terus kamu menerima pertanyaan dari teteh ya asa gak mungkin gak percaya gitu gak mungkin masa sih sesuatu nyariin buat suaminya gitu kan edit film-film aja terus kayak sotak tuh inget sama doa oci yang pernah oci doa kan seolah tajut pengen kalau ada yang serius mau nikah aja lah gitu kan eh katanya gitu jadi asa kalau misalkan apa gak mau ntar dosa enggak ini berarti doanya langsung dijabah sama Allah udah doanya udah dijawab yaudahlah gas aja gas aja gas ke terus enggak 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 ya awalnya juga mikir sih ntar gimana dan reaksi soalnya jadi istri kedua loh istri kedua tuh gimana kan sementara orang-orang melihat kan istri kedua itu itu sebagai kepikiran wah jadi istri kedua mikirnya takut takut ya takut sekelilingnya jauh kayak teman-teman juga kayak gitulah karena istri kedua kan kayak istri kedua takut juga orang-teman juga takutnya malu gitu kan sama tetangga-tetangga atau sama omongan lain terus kamu kan udah eh selanjut apalagi apalagi kan orang tua termasuk orangnya yang kayak baperan kayak ngedengerin orang-orang gitu kayak orangnya dimasukkan ke hati gitu orangnya takutnya lu bawa ini apa bapak mau ngomong apa tadi lupa sebenarnya sih gak ada yang gak ada cewek yang mau jadi istri kedua sebenarnya gak ada yang mau ini ada gimana ya lengkapinnya ya takdir gak ngeliat takdir miracle kenapa sih mau gitu kan iya ngeliat takdir gitu takdirnya tapi kan dulu mah belum takdir iya belum iya ya kamu ini gak wah ini pas itu kan kamu mungkin cari-cari tahu gak omatpeci ini orang yang punya usaha gitu terus wah mungkin nanti aku bisa orangnya bisa minta duit 200 miliar omatpeci keren pas ini juga pas mau ya kemudian mau aku tuh gak ngejanjiin apapun gak ngejanjiin apapun gak ngejanjiin rumah dia emang dari hatinya mau aja mungkin aku terlalu polos dulu tapi sekarang bahagia gak bahagia sekarang bahagia banget ya Allah ini pertanyaan di tunggu-tunggu ini maksudnya pertanyaan di tunggu-tunggu kaget kok kaget ambil lagi dong ini jantung jantung kali copot apa tadi pertanyaannya reaksi keluarga matpeci teh aci dan teh oci kalau aku keluarga matpeci dulu ya kalau keluarga matpeci ke poligami itu mau poligami silahkan gak poligami silahkan seperti itu nah sekarang mungkin keluarga ini keluarga aci soalnya kan dimana-mana namanya orang tua punya anak perempuan terus mau diduakan sama suaminya paling gak sabar dong bapaknya jadi jadi menantunya jadi buruanan mitoha dpo apa daftar pencarian orang oh my god nah sekarang gitu gak mami ya apa tangkepan orang tua tangkepan orang tua ya waktu itu kan awalnya kan bukan papi yang bilang sama orang tua mami waktu itu bukannya aku bukan matpeci yang bilang ke orang tua karena karena oci yang memang nawarin jadi beliau yang berinisiatif menyampaikan ke orang tuanya betul jadi memang beliau ini sungguh luar biasa aduh gimana gimana gue gimana waktu itu satu oke kalo dulu ke banget sama bapak kan ya maksudnya bicara baik-baik gitu kan karena memang aku yang mencarikan dan memilihkan gitu insyaallah semuanya diniatkan dengan niat baik lillahi ta'ala pasti semuanya bakalan Ustadz banget ngomongnya mama curhat dong ayo kita barengan yuk curhat dong yuk mama curhat dong ya Aci kan yang bilang sama mama sama bapak bahwa Aci yang mencarikan dan memilihkan gitu insyaallah niatnya semua baik gitu dan responnya mama sama bapak ya alhamdulillah maksudnya yaitu pilihan kamu keputusan kamu gitu kan yang menjalani kamu mangga gitu kan silahkan gitu kan ya bapak sama mama kan ya sudah menyerahkan gitu kan namanya kan kalau misalnya anak perempuan memang sudah menjadi tanggung jawabnya suami jadi ya menyerahkan aja sama Aci gitu kalau misalkan Aci nya lebih nyaman ya udah jalanin gitu kan ya udah gitu aja sih Alhamdulillah luar biasa nih mertu aku Pak Ahmad Shalohidin sama Ibu Yaya si bapak nonton deh sekarang gimana ada yang mau datang ke rumah oh ada yang mau datang ke rumah ngomongnya apa siapa yang mau datang ke rumah gitu itu tetes sama papi kan mau bilang mau ngelamar enggak mau main aja mau main terus kita datang dong ngomongkan tapi sama tete-tete siap buat nikah aku tuh tau enggak diinjak sama kakinya bapak tau kenapa sih enggak gitu jangan jangan otom daek otom daek itu maksudnya oh diinjak sama bapak 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 saking polosnya selalu ngomong siap bapak bura ini apa-apa sih kayak hancur senang bapaknya ngomong itu kenapa sih ngomong siap gitu kan ya emang dari hati kamu siap kan siap siap maksudnya sekarang ada nikah gimana sih hahaha nah terusnya ya pas udah pampe pergi tuh ya blablablabla pampe pergi sama tete pergi aku langsung biar diungkan sama bapak sama mame semua uwa-uaan gitu kan ayo kamu deh itu bilang kan kakasambat atau kok dibawa ke Dukun senyala mau dibawa ke Dukun mau dibawa ke orang kayak Tiai buat takutnya di ini gitu diubaran diubaran gitu kata kata mamah ayo lu bawa kakiyai supaya iya kan sadar sih mau sadar kali gitu kan kata bapak teh eh kamu kan bapak teh marah gitu biasa lah nyeramahin sampai didiemin gak ditawarin makan gara-gara ngomong siap gak ditawarin makan gak gak itu ngomong siap itu waktu itu spontan dari hati atau gimana kok ini penasaran sih iya 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 penasaran sih pak iya penasaran lah di sini kan ada dari suara handphone yang ngomong siap atau gimana ringtone nya itu ringtone siap gitu ya nadap panggilnya tuh siap gitu iya 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 terus saya pasti marahin siapa babas sama mama semuanya 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 aku didiemin bih gak ditawarin makan makanya makanya aku gak ditawarin karunya mereka marah gitu iya karena kamu nya mau gitu kayak tiwa karena pasti mau padahal kan masih bisa tetap iya ya mungkin orang tua ini anak masih gadis kan masih masih banyak yang lelaki solo single yang solo solo nya bukan solo Surakarta solo itu single maksudnya oh iya iya yang masih mau iya iya kalau double kalau double espresso iya apa sih ngomongin aku sih kopi kopi saya bunda terus selanjut 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 apa udah gitu oh iya ya sebenarnya siap tuh dari dalam hati atau orang tua masih keberatan iya keberatan beberapa hari akan nikah kan tujuh hari ya iya nikah tujuh hari ngelamar langsung nikah tujuh hari jadi kita kenal cuma sebentar ya ada empat harian lah mama ngediemin bapak semua ngediemin gitu kan udah mendapatnya ngomong yaudahlah keputusannya kan jadi waktu itu matpeci datang sama Aci ke rumahnya Oci ngelamar berdua berdua mantep gak soalnya memang mau meyakinkan jadi Aci mau meyakinkan ke orang tuanya Oci bahwa ini tuh serius sama meyakinkan Oci Tete bahwa ini tuh gak bohongan iya bukan main-main meyakinkan tapi ada anggapan apa waktu itu Tete ya kan Aci kan awal pertama kayak itu bohong terus Tete langsung ke rumah meyakinkan juga disangkanya Tete apa waktu itu istri apa semua orang semuanya sih keluarga Oci kayak ini tuh istri cewaan ya istri cewaan rental rental istri eh emang mobil cuma-cuma dipilang ada istri gak mungkin gitu yang nawarin gak pada percayalah gitu yang nawarin suaminya jadi gitu rental halo ada rental istri tapi sampai akhirnya mah ada bapak sama semuanya korga Oci sekarang mah ya welcome gitu kan bahagia kalau Oci bahagia lihat orang itu dulu bahagia oh Mat Peci ke orang tua kamu gimana baik mantap mantap kalau ke keluarganya Aci keluarga Mami Alhamdulillah irobil alamin ya semuanya baik-baik aja gitu maksudnya bugger banget lah the best paling memperhatikan eh papi ini kan apalagi namanya ke emang ya ke emang ke orang tua lah gitu itu tuh bener-bener lope banget lah gitu ya ke emang gini nih kalau laki-laki sudah memperhatikan ibunya pasti laki-laki itu bakal memperhatikan istri anak-anak dan mertuanya itu mah udah pasti si wife wakanya anak-anak Mat Peci waktu itu kita masih kecil-kecil ya anak-anak kita ya ada yang baru kelas 6 SD paling ke yang besar ya mam ya dan memang waktu itu Aci yang ini termasuk aku juga menyampaikan bahwa ini ayahnya papinya mau gimana sih mau menikah lagi ya mau menikah lagi dan itu mami yang mencarikan dan memilihkan dan kita memang pendekatannya secara agama jadi bahwa dalam agama kita ya dalam agama Islam poligama itu dibolehkan malah disunahkan bagi yang mampu dan memang Alhamdulillah sekarang anak-anak setelah walaupun aku setelah nikah sama Oci punya anak dan Oci papi tidak berkurang kasih sayang waktu tidak berkurang malah makin bertambah kasih sayangnya waktunya makin bertambah jadi anak-anak tuh ya walaupun beliau bener-bener sibuk kerja dan maksudnya kan udah terbagi nih waktunya sama Oci juga ya tapi beliau tuh kalau di rumah bener-bener nyempetin banget main sama anak-anak gitu kan jadi anak-anak tuh deket-deket banget gitu sama papinya walaupun memang bener-bener papinya sibuk sibuk kerja gitu mat peci waktu itu kenal sama Oci itu kan 7 tahun ya hari 7 hari 7 hari jadi memang belum tahu terus ke Rosy Aryani Nurbaiti itu siapa seperti pasti mungkin juga mamah ke papi waktu itu gak tahu gak tahu juga gitu kan aku melangsungkan pernikahan di sebuah hotel dengan resepsinya dengan kehadiran dari keluarga Aci anak-anak aku keluarga aku keluarga Oci jadi semuanya kumpul dalam satu atap dalam satu ruangan ya bener sih atap juga ruangan juga iya bener ruangan kalo gak ada atap kan iya di ballroom iya iya dihadiri aku mengundang hampir 500 orang semuanya kumpul semuanya berbahagia jadi aku memang waktu itu melaksanakan pernikahan itu juga sebagai bagian dari dakwah dari syihar bahwa poligami itu dibolehkan dan harus dengan cara yang benar tidak dengan membohongi istri berselingkuh main belakang main kawin tanpa bilang-bilang segala macem itu yang aku memang tidak mau dan tidak bener-bener na'udzubillah ya kalo misalnya seperti itu makanya aku mengadakan secara resmi di sebuah hotel mengundang hampir 500 orang dan alhamdulillah semuanya mendoakan semuanya mendoakan semuanya bergembira gitu kan bahwa inilah seperti itulah gitu kan menurut ajaran agama islam itu memang seperti itu tanpa ada bohong dusta dan dicarikan isi pertama dipilihkan juga calonnya juga jadi aku gak ada yang ditutupi jadi aku is going segala macem gitu gak sih terus gimana waktu itu waktu itu waktu proses pernikahan kalian pada saat itu waktu oci nikah sama papi waktu itu aku lagi hamil 4 bulan ya pih kalo gak salah ya ya waktu itu hamil anak keempat usia kandungan 4 bulan alhamdulillah semuanya lancar semuanya bahagia gitu kan sebelum pernikahan kan apa namanya dari dekorasi dari baju pengantin make up seserahan mas kawin semuanya siapa yang ngurusin teteh bareng sama teteh nyari seserahan kan bareng ya ci waktu itu kan jalan maksudnya tuh berdua kan jadi biar maksudnya biar barang itu kan kepake ya biar suka jadi aku bawa gitu kan ayo apa namanya beli buat seserahan gitu aku yang aku yang maaf tadi gitu aku yang dulu bukanlah yang sekarang hei walaupun dalam syariat memang tidak diwajibkan untuk memang tidak diwajibkan untuk memberitahu atau mendapatkan izin atau bisa boleh memilih sendiri tetapi hablu minanas aku sebagai suami kepada istri ku aci waktu itu harus dijaga artinya beliau harus harus berperan gitu harus berperan saat itu jangan aku yang berperan kalau misal seorang suami yang berperan misal dia memilih dia ini ya perasaan wanita seperti apa gitu jadi baik laki-laki ya sekali lagi jangan berbohong jangan berselingkuh jangan main belakang bersyukurlah selalu dengan istrimu yang ada di rumah ya insyaallah kebahagiaan istri itu bahagiaan suami bersyukuran seorang istri akan menjadi pintu rezeki usaha suaminya ya jadi seperti itu ya mam ya iya betul betul waktu itu kamu jalan di belakang ya di belakang papi ya papi di depan ya sama Nana iya aku sama teteh diganti sama pokoknya semuanya sih kayak misalkan kayak perhatian kayak awal sama pesan juga di belakang sama teteh aku kayak lah lantap banget kayak kayak apa ya kayak kayak ngelindungi banget tadinya pokoknya jelas berbeda karena aku matpeci harus berbagi kan artinya ketika aku sudah menikahi Oci harus ada dua istri yang harus dijaga dua hati ya dua hati yang harus dijaga bukan cuman hati tapi juga dari fisik gitu kan Oci harus aku bikinkan kumah nafkahnya juga nafkah lahir batin jelas kan makanya poligama itu memang membutuhkan kekuatan bukan cuman kekuatan finansial bukan tapi kekuatan fisik kekuatan hati misalnya tidak ada dasarnya itu itu khawatir akan repot gitu ke kesananya jelas waktu itu matpeci berbeda setelah menikah dengan Oci karena harus berbagi berapa hari di sana berapa hari di sini gitu kan iya jadi seperti itu tapi seiring berjalan waktu ya nggak ada masalah sebenarnya karena sudah bisa membiasakan iya jadi awalnya memang riwa ya awalnya memang sempat riwa dulu jadi poligami itu memang penuh dengan riak-riak prosesnya itu sangat-sangat berat jalannya naik turun naik turun dan memang manusiawi jadi kalau misalnya ada yang poligami di akur saja romantis wah nggak ada apa-apa sebenarnya nggak ada nggak ada karena manusia itu punya hati ya bagi perempuan ya pasti ada ya aku juga ada tapi ya memang yang kerasa banget itu dia suaminya ya jadi kayak aku misalnya aku pernah makan sampai 6 kali dalam sehari itu pernah aku makan 6 kali seperti yang ada dalam video-video aku di Youtube ya terus kemudian aku juga ada makan ketika makan di Aci makan di rumah Aci misalnya makan sama sayur asem pas ke rumah Aci makan sayur asem lagi ya terus kemudian juga mereka apa namanya suka ya suka cemburu gitu kan aku harus menjaga itu mereka sering curhat ke aku gitu kan seperti itu terus kemudian juga banyak lah gitu kan yang yang hal-hal yang pokoknya ada di video Youtube aku yang udah aku tayangkan ya yang udah di upload yang kemarin-kemarin semua video-video yang tayangan itu memang realitanya kehidupan Mat Peci dan sama Aci sama Oci gitu memang seperti itu jadi kekonyolan kelucuan itu banyak gitu kan di samping juga ada kebahagiaan ada kesedihan juga ada gitu kan kekonyolan kelucuan juga banyak makanya ditonton gitu kan jadi biar tahu gitu kan betapa beratnya udah tepah aja nangis way itu dulu sekarang betapa beratnya hahaha hahaha yang Mami apa? iya perubahan pasti ada sama tadi kayak papi kan berbagi waktunya berbagi kasih sayangnya tapi itu semua ya tidak mengurangi kasih sayang yang waktu pas misalkan kita rumah tangga ya ya monogami gitu malah makin bertambah gitu tapi kita makin sibuk ya? ya iyalah makin sibuk hahaha makin sibuk tapi makin makin seneng gitu alhamdulillah jalan-jalan bareng iya iya kita sering traveling bareng ya sebelum corona gini kalau mama gimana? banyak banyak yang single yang kayak masih labil bapuran sebenarnya gak dewasa gak teratur sekarang mah nikah udah teratur sama papi hahaha tidik terus hahaha iya kalau ngeliat orang lain gitu kan nikah sama yang monogami juga ada ributnya ya pasti juga apalagi nikahnya sama yang udah punya istri maksudnya kan yang sama gitu udah ributnya ya cuma akhirnya kan jadi belajar belajar dewasa jadi didik terus gitu bahagia lah pokoknya mah ujung-ujungnya bahagia lah wah yang kita mencarikan hidup itu mencari kebahagiaan dunia akhirat yang tujuannya supaya mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala amin oke apa yang dirasakan aku setelah mempunyai madu oci alhamdulillah senang alhamdulillah bahagia aku ada yang bantuin gitu ada yang bantuin ada yang bantuin ngurus papi ada yang bantuin ngurus semuanya dan yang paling penting alhamdulillah ada waktu buat aku me time terus ada waktu buat me time juga iya betul iya kayak kemarin kan kita pergi ya ci ya iya papi tinggalin seharian dulu amin ya tapi tetep kan makan-makan mami siapin pih makan nih udah ini ini kayak gitu kan maksudnya tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang istri gitu makanya kalau jalan sok was-was gitu kan kalau misalnya pergi kemana suka was-was takutnya enak juga sih ya teh kalau misalnya pergi takut gak ada yang bayarin itu ih sehatnya suka jujur ya ya udah itu jadi aku tapi kan tenang ada tetep yang ngebayarin ntar diganti ya ya tetep kan duit papi juga jadi ya alhamdulillah bahagia senang ada temen ya man bener itu lebih seru mungkin iya lebih seru wahai penonton jangan poligami udah ini nyepi pecinya jadi akil-akil lagi kalau hanya untuk sengsara kalau hanya untuk nafsu untuk nafsu nanti akan hancur oles kewe nanti ini kesalahan kekeng lain hehehe hehehe nah tau nanti hehehe pokoknya untuk semua penonton semua viewers yang belum makan makan aja nanti salatri pingsan mahnya kambuh ntar masuk rumah sakit ntar pokoknya makan dulu lah ya iyalah udah biar cepet ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh curhat dong curhat dong hehehe hehehe buat semua follower aku untuk saya laki-laki jangan sekali-kali berpikir pendek jangan sekali-kali berpikir enak-enaknya pengen tambah istri pengen poligami pengen nikah lagi ya jangan kalau hanya berdasarkan keinginan syaitonia khawatirnya 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 karena hanya-hanya sahwat khawatirnya istri tidak meridoi ya anak-anak nanti khawatir terbengkalai nanti yang ada malah madorot terlalu banyak bohong apalagi yang diam-diam selingkuh main belakang wah segala macam jinah na'ujubillah yang mau berpikir poligami harus hati-hati benar-benar dipikirkan yang matang usahakan bukan usahakan sebaiknya istri yang menyuruh sebaiknya istri yang mencarikan kalau itu bisa silahkan dengan catatan harus mampu juga tetapi kalau tidak bisa jangan cukup cintai sayangi bersyukur istrimu ada di rumah satu-satunya dia yang udah menjaga anak-anak dia yang udah menjagamu memperhatikan menyiapkan segala keperluan merawatmu dan sebagainya itu yang luar biasa syukuri Allah akan lebih suka yang seperti itu ya kalau matmiki matmiki sudah takdirnya sudah oligami jadi kalau seperti kita nyebur ke lautan kita aku tuh sudah nyebur ke lautan tinggal berenangnya dan sampai ke pulau kebahagiaan seperti itu ya sekali lagi jangan memaksa nanti khawatirnya hancur ya menikmati dan syukuri istrimu satu-satunya di rumah oke silahkan dari mama dede dari pausan udah cukup iya udah panjang lebar pokoknya sepertilah bener gak betul yang tidak siap yang tidak mampu jangan poligami jangan poligami jangan memaksakan jangan poligami jangan main belakang main pokoknya hentikan dan sebagainya kita nikmati hidup masing-masing mau yang berpoligami mau yang berpoligami silahkan berpoligami secara baik benar adil mampu dan menyayangi semuanya jalan kebahagiaan tidak harus dengan poligami mau poligami atau tidak silahkan silahkan berbahagia ada orang yang jalannya berpoligami silahkan ada orang yang jalannya juga tidak berpoligami silahkan juga yang penting kita semuanya ada ada dalam syariat Islam tidak melanggar ketentuan hukum Allah kita akhir dulu sampai disini ya pembahasan tentang pertanyaan pertanyaan yang sering muncul dari follower dari netizen kami yang baik ada di youtube di instagram di tiktok juga ya oke sehat-sehat semuanya ya akhir dulu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati